Halo semuanya, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi sikatan dari Yu-Gi-Oh! Dulus Indonesia. Kali ini Yudi kembali dengan episode Seberapa Sakti Kartu Yu-Gi-Oh! Yang akan bahas potensi dari Tech Card atau Engine yang biasa digunakan dalam duel. Di episode kali ini, Yudi mau bahas tentang Link Monster Semi Generic yaitu Link 2 Union Carrier. Seperti nama dari monster ini, Union Carrier itu awalnya memang dibuat sebagai support dari deck-deck yang menggunakan Union Monster. Bisa dilihat Union Carrier ini membuah kargo berupa kontainer yang ada pada kartu Field Spell Union Hangar. Monster ini dapat dipanggil dengan menggunakan 2 monster dengan atribut atau tipe yang sama. Jadi misal ada 2 monster lain, itu bisa kita gunakan untuk manggil si Union Carrier. Atau misal ada 2 monster zombie gitu ya, nah itu keduanya bisa kita gunakan untuk manggil si Union Carrier ini. Dan bahkan boleh menggunakan token monster juga sebagai Link Materialnya. Karena memang rata-rata Union Monster itu kalau nggak satu atribut, ya satu tipe. Contohnya aja ABC, udah satu tipe, satu atribut juga ya. Atau seperti Koetsu dan Doetsu gitu, sama-sama bertipe Fairy. Memang sih ya ada berapa Union Monster yang tidak mengikuti pola ini. Union Carrier ini nggak bisa digunakan sebagai Link Material di giliran ketika monster ini dipanggil melalui Link Summon. Punya satu efek sederhana tapi sangat powerful. Yaitu, Sublis dapat target 1 monster face up yang Sublis kendalikan. Equip 1 monster dari tangan atau deck dengan tipe atau atribut original yang sama. Kalau di-equip dari deck, Sublis itu nggak bisa Special Summon monster dengan nama yang sama sampai akhir dari giliran ini. Biasa aja, ini sebenarnya ngeri banget. Karena kalau Sublis lihat di sini, boleh monster apapun. Nggak harus Union Monster. Inilah yang bikin Union Carrier digemari karena kegunanya untuk mengakses bagian dari kombo. Sublis dapat menggunakan Union Carrier ini untuk mengakses monster yang punya efek saat menjadi Equip. Ataupun yang aktif di graveyard. Contoh yang pertama kali terkenal digunakan untuk mengakses Dragon Buster Destruction Sword. Tuner monster ini punya efek ketika terequip kepada monster. Yaitu, akan membuat lawan tidak dapat Special Summon dari Extra Deck. Ini ngeri banget ya. Lock Extra Deck lawan. Padahal normalnya, sublis itu butuh Buster Bladder di field untuk bisa Equip. Tuner monster ini, itu pun harus dari tangan. Dengan adanya Union Carrier, Dragon Buster itu bisa diequip langsung. Dan deck, kalau sebelum itu punya monster Dragon ataupun Dark. Nah, dari sini sudah kelihatannya betapa mengerikannya si Union Carrier ini. Union Carrier juga menghiasi kombo yang dikenal sebagai Infinite Negate. Dan biasa digunakan bersamaan dengan link monster dari Seamork. Yaitu Link 3 Seamork, Birth of Severity. Link monster Seamork ini punya efek untuk Special Summon. Satu Wing Beast Monster dari tangan atau deck ketika Envace. Dengan level yang sama atau kurang dengan banyaknya Spell Trap Zone di field yang kosong. Yang artinya, kalau semuanya kosong itu bisa manggil sampai dengan level 10. Dan yang akan dipanggil adalah biasanya Miss Valley Apex Avian yang punya efek negator universal dan ini tidak limited activation. Nah, fungsi dari Union Carrier adalah untuk equip monster yang bisa dijadikan folder dari Apex Avian yaitu Miss Valley Thunderbird. Monster ini akan langsung diequip ke Link monster Seamork tadi yang punya atribut yang sama. Nah, kalau ada kartu atau efek yang aktif, Apex Avian itu bisa balikin Thunderbird ke tangan untuk negate. Dan Thunderbird ini bisa langsung di Special Summon lagi dengan efeknya sendiri. Karena monster itu bakal ter-Special Summon kalau misal dia balik ke tangan. Dan ini bakal gitu terusnya selama lawan gak chain dengan efek follow up untuk negate atau menghilangkan si Apex Avian. Makanya sering disebut sebagai Infinite Negate. Oke, dari tadi kan Yudi coba bahas untuk yang gak hubungannya dengan monster Union ya. Sekarang Yudi bakal coba sedikit bahas untuk yang berhubungan dengan monster Union. Jelas ya, karena Union Carrier ini sangat berguna untuk deck yang ada monster Union ya. Contohnya aja di deck ABC. Bahkan dengan bantuan Union Carrier, hanya dengan modal Union Hanger aja, field spell dari ABC. Sebelum itu langsung bisa dapet 2 disruption berupa Cyber Dragon Infinity plus ABC Dragon Buster. Dua boss monster ini cuma dengan modal field spell yang tadi doang. Gak herannya kenapa Konami langsung mentung Union Hanger jadi limited di OCG. Bahkan sang fusion monster ABC Dragon Buster itu langsung disikat menjadi limited di TCG maupun OCG. Tapi inilah kekuatan dari si Union Carrier dan membuat deck ABC itu jadi lebih cepat lagi. Deck yang jadi pincang akibat banlist seperti Walt Calis itu sangat kebantu juga dengan hadirnya Union Carrier. Deck yang asalnya bergantung dengan Firewall Dragon ini, kemudian Firewall Dragon dipentung. Walt Calis pun berubah menjadi bergantung kepada if the Walt Calis is here dan ternyata dipentung lagi. Ini sebenarnya tertolong banget karena adanya Union Carrier. Eva yang merupakan salah satu searcher untuk Walt Calis bisa langsung diakses menggunakan Union Carrier. Tinggal pakai aja monster yang diequip Eva sebagai link material dan efek Eva pun akan aktif untuk search monster-monster fairy. Tentunya cara mengequip Eva ini bisa sebuah manfaatkan juga ya untuk deck-deck fairy lainnya. Jadi tinggal panggil aja monster fairy atau monster light. Tinggal pakai si efek dari Union Carrier untuk ekip si Eva ke monster tersebut. Gunakan sebagai link material dan efek Eva pun akan aktif. Jadi sangat sederhana sekali. Union Carrier juga dapat digunakan untuk maksimalkan potensi dari Union Driver. Masih ingat ya, kalau monster yang diequip Union Carrier dari deck itu nggak bisa di Special Summon. Nah, disinilah fungsi dari Union Driver. Dengan Union Driver, Walt Calis dapat ekip satu monster Union lainnya dari deck ke monster yang bersangkutan. Dan yang paling sering digunakan adalah Torque Tune Gear. Monster Union ini juga merupakan tuner monster. Dan tentu saja, Torque Tune Gear ini bisa kita Special Summon ya. Karena yang tidak bisa di Special Summon adalah monster yang diequip oleh si Union Carrier, yaitu Union Driver yang tadi. Dan karena Torque Tune Gear ini adalah monster tuner, apalagi coba kalau nggak kita pakai untuk manggil Christron Halky Fibrex. Monster link dua lainnya yang super sakti banget. Untuk Halky Fibrex ini mungkin akan juga dibahas di video lainnya. Jadi, ini akan potong sampai sini aja. Intinya dengan Union Carrier, sobrutu bisa punya kesempatan untuk mengakses Christron Halky Fibrex melalui Union Driver. Union Carrier ini juga merupakan monster light ya. Jadi, Union Driver itu bisa diequip langsung ke Union Carrier. Jadi, untuk menggunakan si Union Driver ini, sobrutu tidak perlu memanggil monster machine lainnya, ataupun monster light lainnya. Karena Union Driver ini bisa langsung terequip ke Union Carrier. Union Driver bisa langsung dikirimkan ke graveyard untuk equip si Torque Tune Gear. Dan Torque Tune Gear itu bisa di Special Summon. Untuk digunakan bersama monster lainnya tentunya, selain Union Carrier. Untuk menjadi Halky Fibrex. Karena yang lain lagi, Union Carrier tidak dapat digunakan sebagai link material ketika monster ini dipanggil melalui link summon. Penggunaan lainnya adalah di deck full light monster. Sobrutu bisa memanfaatkan Photon Orbital. Jadi, ini adalah salah satu monster dari Alkitab Photon. Larangannya cuma Special Summon ya. Tapi, tidak melarang penggunaan efek dari yang dijitikan oleh equip. Nah, seluruh itu bisa mengequip si Photon Orbital ini ke something. Bisa juga ke Union Carrier sendiri. Dan Photon Orbital ini bisa kita aktifkan efeknya. Kita kirimkan ke graveyard untuk search Galaxy Soldier. Nah, di deck yang banyak pakai light monster tentunya bakal jadi makanan banget ya. Untuk Galaxy Soldier. Galaxy Soldier ini bisa dipanggil dengan mengirimkan monster light lainnya dari tangan ke graveyard. Dan ketika di Special Summon, kita bisa search lagi Galaxy Soldier. Nah, yang limit activation itu cuma efek searchnya doang. Tapi, efek Special Summon dari Galaxy Soldier itu tidak limited activation. Artinya, dua Galaxy Soldier itu sangat mudah sekali ya untuk dipanggil. Dan artinya, Cyber Regen Nova yang di-rank up menjadi Cyber Regen Infinity itu bisa seluruh dipanggil dengan mudah. Atau nih ya, kalau sebelum itu punya satu monster lagi level 5, seluruh itu bisa menggunakan dua Galaxy Soldier bersama dengan satu monster level 5 untuk memanggil rank 5 yang super oke banget yaitu number 67 Paradise Smasher. Karena monster ini tuh bisa digunakan untuk lock monster efek lawan. Karena si Paradise ini punya tiga material, seluruh itu bisa detach dua eksis material dari kartu ini. Dan kedua main tuh akan ngocok dadu. Dan karena ada eksis material lagi di Paradise, seluruh itu bisa menganggap kocokan dadu milik seluruh itu menjadi tujuh. Artinya, hasil dari kocokan dadu seluruh itu pasti lebih besar daripada punya lawan. Dan dengan ini, monster efek lawan itu tidak dapat diaktifkan sampai akhir dari giliran berikutnya. Jadi, sama aja kayak True King of All Calamities. Union Karate ini memang nggak bisa digunakannya sebagai link material di giliran ketika dipanggil melalui link summon. Tapi, bisa sobat tulis atasi kalau bisa manggil Ip Mas Quarena. Karena dengan Mas Quarena, di giliran lawan seluruh itu bisa menggunakan kedua link monster ini untuk manggil link monster lainnya seperti Aphromax atau monster-monster Nightmare sesuai kebutuhan. Misal seperti Nightmare Unicorn, Nightmare Phoenix, ataupun Nightmare Cerberus. Oke, itulah seberapa sakti si Union Carrier ini monster link dua serba guna dan tidak sulit untuk dipanggil. Sebetulnya, Union Carrier ini juga bisa digunakan selain dari yang sudah contohkan tadi ya. Pokoknya, akan berguna untuk monster-monster yang aktif efeknya saat terkirim dari field ke graveyard, saat hancur, ataupun saat dijadikan sebagai equip. Jadi, potensi dari Union Carrier sendiri masih bisa sub-list digali. Jelpa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari UGA Duelist Indonesia. Bila kita lihat dan share juga video ini, terutama kepada sub-list yang penasaran dengan seberapa sakti si Union Carrier ini. Sampai jumpa di video-video linknya, dan jelah terus Duelist Indonesia. sub indo by broth3rmax